Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya orang-orang jadi lebih tertarik Terus kayak pada nyari-nyari ini Aknon tuh ngapain sih? Makan sepuasin Kita dibikin nyaman Hidup sumpah Paling konkret ada di podcast ini Wow Hai Welcome to Bincang Kultur Ex Dialog Selasar Nah hari ini gue Alicia sebagai moderator Bincang Kultur kali ini Dan gue ditemenin sama narasumber yang super duper Keren banget yaitu Jalan-jalan Kampung Bandan Jangan lupa mampir ke Pulau Karta Artinya bang? Pernahkan nama saya bang Zidan dari Abang None Jakarta Wow Full of gimmick Harus ya itu Kalo jadi Adnan Nah guys bang Zidan ini itu merupakan Harapan 3 Abang Jakarta tahun 2023 Dan fun fact Gue sama bang Zidan Wakil 2 Abang None Jakarta Timur Jadi kita sebenernya pasangan kalo di wilayah Nah Gimana nih bang kabarnya Setelah Malam final Udah berbagai kehidupan Seperti biasanya ya Sebagai mahasiswa itu gimana? Alhamdulillah baik Oke Dan akhirnya kembali lagi ke FE Lagi nyurus-nyuruskan skripsi juga Bentar lagi pengen Sida Mohon doanya temen-temen semua Oh iya Nah Alisha gimana juga? Kayaknya kabarnya Makin sumringan Lumayan ya Harus kembali lagi ke Tambah lagi pressure-nya udah up non kelar Tapi kembali ke kuliah dan panit-panitan yang Tiada usainya sih bang Sangat berarti ya beban ya Iya samalah lumayan Nah Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama bang Zidan Dan topik itu bakal menarik banget nih guys Tapi sebelum itu Kita mau berterimakasih kepada Lazada Yang udah mendukung kegiatan kita kali ini Terimakasih Lazada Keren Oke Jadi bang gue mau ngobrolin Tentang budaya betawi sih Wah Jadi affiliated sama APNON-APNON juga sih sebenernya Oke Jadi question number one Gimana sih peran APNON Dalam mempromosikan dan melestarikan budaya betawi Di tengah pesatnya perkembangan saat ini gitu loh bang Nah pertama-tama ya Temen-temen juga harus tau dulu APNON itu apa APNON itu kan sebagai duta pariwisata kan sebenernya Dan APNON itu sendiri juga punya fungsi Untuk mempromosikan Jakarta Mempromosikan budaya Dan juga sebagai sosialisator Kayak dari pemerintah ke masyarakat Nah sebenernya peran si APNON itu sendiri Mengenai budaya betawi ini besar banget sebenernya Nah upayanya dari APNON itu sendiri ya APNON itu kan seringkali ikut-ikut event Ikut-ikut hal-hal yang berkaitan dengan budaya betawi Dan dengan itu kita juga diajarin kan Mengenai kayak sejarah betawi Hal-halnya kayak makanan Kayak fashionnya gitu macem-macem Dan itu upaya kita sebenernya buat Melestarikan seni budaya betawi itu sendiri gitu no Baik-baik Nah terus Kalo Bang Zidan sendiri Ngeliat antusiasme kaula muda Generasi muda terhadap budaya betawi itu gimana sih Menurut Bang Zidan ini masih perlu ditingkatin kah Atau Kayak sebenernya udah oke banget gitu loh Kayak budaya betawi itu udah potensinya gede banget Untuk generasi muda Nah kalo kita ngomongin antusias ya Kita ngomongin data aja deh Ini dari kemaren Abang Noni Jakarta Timur ya Abang Noni Jakarta Timur tuh Tahun lalu aja yang daftar tuh cuman sekitar 100 orangan Tapi pas tahun kita non Itu sampai 250 lebih Jadi ada peningkatan yang signifikan banget Signifikan banget Nah jadi dari situ aja Itu cukup menggambarkan bahwa Antusias anak-anak budaya ini Cukup tinggi nih untuk mempelajari budaya betawi Dan ikut abnon adalah sebagai salah satu medianya gitu Jadi apakah perlu ditingkatkan? Jelas perlu ditingkatkan Mungkin itu kan proporsinya cuman beberapa persen dari jumlah penduduk di Jakarta kan Tapi juga dari peningkatan citra abang noni ini sendiri Kalo gue pribadi sih percaya ya Kalo misalkan budaya betawi ini akan tetap lestari Kalo anak-anak mudanya mau terlibat dan juga mau belajar Mau baca mengenai budaya betawi yang mereka tinggalin di Jakarta ini gitu no Gue setuju sih banget sama lu Karena yang gue liat juga yang ikut abang noni banyak banget Dan orang yang sebetulnya menyaksikan abang noni juga udah banyak banget Jadi ga secara langsung Mereka tuh sebenernya antusias ya dengan budaya betawi Nah terus Menurut Bang Zidan media apa aja sih Selain mungkin Selain mungkin abnon gitu Yang bisa meningkatkan Ngawasan generasi muda terhadap budaya betawi Oke Kalo misalkan ngomong media ya Yang pasti yang paling deket adalah sosial media Tapi ga cuma sosial media Kita kalo misalkan ngomongin soal budaya betawi Itu kan kaitannya mungkin ada soal makanannya Ada soal pakaiannya Ada soal pertunjukannya Terus juga ada alat musik dan lain Pokoknya luas banget sebenernya Dan itu tuh bisa kita temuin di event-event yang banyak banget di Jakarta ini gitu Jangan jauh-jauh non Kemarin kita kan penugasan Iya sebenernya Semarak batik betawi Itu kita fashion show Pake batik betawi Nggak geng Aku pake sekarang nih Eh gua juga lagi pake nih batik betawi Itu motif apa tuh non? Pucuk kerbuk dong Jadi dengan tumpal di tengahnya ya kan Iya Ini motif pucuk kerbuk Dan kita tuh batik betawi tuh punya ciri khas yang warna-warnanya terang gitu Dibandingkan batik-batik yang lain Nah kalo misalkan Apa namanya kita ngomongin soal event-event tadi Ya itu salah satunya kita bisa tampil fashion show di kokas Jadi pusat perhatian Orang kan pasti dari latar belakangnya macem-macem Eh ini apa gitu kan Jadi punya ketertarikan lagi Untuk mengetahui oh ternyata ini batik betawi Jadi dengan demikian awarenessnya juga meningkat Yes betul Terus juga selain itu Yang gue inget sih bang Ada lagi kita pernah ikut di istana berbatik Istana berkebaya Jadi sebenernya yang melihat budaya betawi tuh Gak cuma dari orang yang ada di Jakarta aja Sebenernya seluruh Indonesia tuh ngelihat budaya betawi Karena Fair information itu kemarin istana berbatik Istana berkebaya itu kan ditayangin secara nasional gitu ya Jadi Race awarenessnya tuh udah gak terbatas untuk orang-orang Jakarta aja Tapi juga seluruh Indonesia Dan bahkan dunia sih bang Karena banyak juga dubes-dubes yang dateng ya Jadi keren banget sih Dan Kalau gak salah ya Pak Jokowi juga kan dia pakai baju kebesaran ya Oh Just Ujung tutup serum Wow Jadi kayak Itu juga pasti dilihat berbagai macam negara kan Gitu sih Keren banget sih Nah Oke next Bang Zidan sendiri Apa sih hal konkret yang udah Bang Zidan lakuin Untuk race awareness budaya betawi Paling konkret Ada di podcast ini kan Wow Iya sih bener banget sih Kita ngobrol oleh betawi Pake baju betawi Sama none betawi Yoi dong Ya ini adalah salah satu bentuk nyata Selain juga Kita juga ngomongin di sosial media Orang kan pasti penasaran Eh Zidan ikut apaan sih abang none Abang none itu apaan sih ya Dari situlah mereka kan lebih tahu Menggali terus gitu ya bang Bener sih Dari yang gue liat juga Apalagi step dari sosmed itu Ngaruk banget Karena Ya orang-orang jadi lebih tertarik Terus kayak Pada nyari-nyari Ini akun tuh ngapain sih Betul Akun tuh apa ya Ya ujung-ujungnya ya Peningkatan awareness Betawi itu sendiri Nah kalo misalnya kita ngomongin Soal anak muda Anak muda itu signifikan banget kan Sekarang Populasi Demografi kita nih Demografi penduduk di Indonesia sendiri kan Lebih dari 50% itu adalah Millenial dan Gen Z Jadi kayak Ya memang Meters banget Buat anak muda ini Buat meningkatkan awarenessnya gitu Oke gue setuju Nah terus kalo misalnya kita Ngeliat Semua penugasan yang bang Zidan udah Udah lakuin Selama menjadi abang Jakarta Itu yang paling berkaitan Sama budaya Betawi Dan menurut bang Zidan tuh Kayak efeknya untuk Meningkatkan budaya Betawi tuh Yang mana tuh bang? Nah kalo itu ya Itu kalo mungkin Semarak Betawi Mungkin itu yang pertama Terus juga Selain itu Ini kita kan juga sempet Ke Pulau Seribu ya Pulau Seribu agenda dari Abang Rony gitu Mungkin Itu tidak berkaitan secara langsung Tapi Dari situ Kita bisa nunjukin kalo Kayak kita memperkenalkan Pariwisatanya juga Dan dalamnya juga Nanti Ada kayak Hal-hal yang berkaitan dengan Kesenian dan Adat-adat Betawi Tersendiri gitu Oke Nah menurut bang Zidan Kayak Dari yang bang Zidan liat Selama karantinanya Kayak Ilmu-ilmu Tentang budaya Betawi Bang Zidan tuh Gimana sih Apakah Semakin meningkat banget Atau kayak Bang Zidan liat kayak Wah ternyata budaya Betawi tuh Banyak banget yang Bisa digali Atau bisa di Bisa di Apa ya Dicari lagi gitu loh Nah Kalo kita ngomongin Startnya ya Jujur aja Mungkin kalo dari Gue tuh dari nol banget sih Dari nol banget Masih bagus juga dari nol Tapi kan justru dari situ kan Kita dari nol Kita sama-sama dari nol Kita masuk ke Abang Noni Kita belajar dari situ Terus kayak banyak hal-hal Yang kayak Oh ternyata Sejauh itu Sekeren itu Semenarik itu Buat diperdalami gitu kan Mengenai Betawi Dan Adat-adatnya lain gitu kan Dan Menurut gua Ya buat temen-temen semua Ya ikutan Abnon lah Biar kita bisa belajar Betawi Jelas sih Mungkin bisa ikut Abnon Timur kali ya Biar kita mau kipas Abnon Timur sih kayaknya Abnon Timur sih Malah jadi promosi Iya maaf ya Oke bang Kita kayak udah ngobrol-ngobrol Tentang Budaya Betawi Terus juga Tadi Gua juga jadi tau banget Selama lo Menjalani Jabatan lo jadi Abang Jakarta Itu banyak banget yang udah lo jalanin Untuk Mempromosikan Budaya Betawi Nah Mungkin kita Mau game sedikit kali ya bang Kita nggak yang related sama Abnon-Abnon dulu Kita tentang perkuliahan di FE Perkuliahan di FE Oke Oke Sebelum game mulai Boleh deh gue Nene Gimana nih selama lo kuliah ini Kemaren Abnon Lalu ada adjustment apa Kayak kuliah lo harus lo tinggalkan dulu Atau lo set aside dulu Kayak lo tau ya Nah iya jadi kayak Gue pada saat itu Sebenernya berada di kebimbangan Gue ikut Abnon di akhir semester Jadi kayak gue udah di semester 8 Di ujung banget Emang lagi description juga nih Kayak akhirnya gue memutuskan Buat ikut Abnon Sebenernya alasannya adalah karena Gue merasa Kalo gue lulus pun Gue tuh belum siap gitu loh Buat Masuk ke dalam dunia kerja yang begitu keras Persaingannya Sedangkan gue merasa Gue nggak punya achievement apapun Gue merasa Belum Apa ya Belum merasa utuh Sebagai seorang manusia ketika gue nanti lulus Padahal tang jawabnya kan berat Nah makanya gue masih butuh belajar Nah medianya tuh apa Akhirnya gue butuh Abnon Abnon tuh sebenernya sejujurnya adalah Salah satu bentuk ketakutan gue Gue takutnya Kenapa tuh bang? Jujur gue pas SMA tuh gue takut ya ngobrol depan kamera Terus kayak gue takut ngobrol depan umum gitu misalnya Gue takut banget kayak gue dianggap buruh dan lain-lain gitu loh Nah gue tau Abnon itu kayak gitu Bakalan kayak gitu dijudgmental segala macem Gue paksakan lah diri gue untuk masuk Abnon Dan fun fact nya juga gue tuh ikut Abnon Itu kepikirannya udah dari tahun 2019 Oh iya Terus kenapa baru daftar tahun ini tuh bang? Tuh Karena gue takut Karena gue takut gue menunda Kayaknya tahun depan gue belum siap Gue belum siap-siapa Terus kayak gue tahun depan lagi kah gue belum siap Manusia kan selalu seperti itu Sampai lu paksain diri lu dan lu ikut gitu Jadi apa tuh kayak key yang ngedorong lu untuk tiba-tiba daftar tahun ini Kayak kenapa nggak tahun depan lagi Atau kenapa nggak setahun yang lalu Itu apa tuh yang kayak satu kick dalam diri lu yang gue harus daftar tahun ini Oke Ya itu kesadaran bahwa kita manusia nggak bakalan pernah siap dalam hal apapun gitu Kalau mau berubah ya pasti nggak enak, pasti nggak nyaman Salah satunya ikut Abnon Abnon kan pasti capek, letih Ya kan terus kayak banyak pengeluarannya juga Tapi setelah gue ikut Abnon Justru kayak banyak hal yang gue dapet Dan kayak menurut gue ini nggak bisa diukur pakai uang Mungkin buat kalian Kalian cobalah Mungkin sekali dalam seumur hidup Biar kalian mungkin nggak nyesel gitu ya Jadi menurut gue Bakalan keren banget Kalau kalian sebagai mahasiswa juga Kalian lulus Tapi kalian juga bisa Punya embel-embel lain setelah kalian lulus Karena Abnon tuh bukan soal budaya Kita diajarin isu global Kita diajarin public speaking Betul betul Kita diajarin soal psikologi kita diri sendiri Kita mengenal diri sendiri Jadi kayak menurut gue Itu komplit banget sih Jadi kayak buat kalian itu sebagai self improvement gitu Yes Kayak school of life gitu ya School of life mini gitu lah Betul buat kehidupan Bener Dan itu real gitu Mungkin Alicia juga di umur yang 19 sih 19 kan 19 Gue ngerasa karena Temen-temen gue juga diverse umurnya Dari yang udah beda 7 tahun sama gue Jadi gue banyak belajar Selain dari pembekaan yang gue dapet Juga dari Temen-temen sesama finalis pun Kayak Wah ternyata kehidupan di umur segini udah begini Dan kesihukannya udah jauh beda lagi Dan pemikirannya pun Sebenernya gue rasain beda sih bang Kayak Banyak gue bisa ngeliat perspektif-perspektif terhadap suatu hal Itu lebih luas aja Karena Temen-temennya itu Banyak banget yang Dari umur yang beda-beda Dan juga Atar belaknya beda-beda Jadi itu sih yang menurut gue Highlight Ikut Apnon di umur yang muda Iya Dan Ketika lo ikut Apnon Itu tuh gelar seumur hidup temen-temen ya Mungkin Apnon itu udah dari tahun 1964 Bayanginnya udah tua banget ya Atau 68 Saya lupa ya Correct Correct Nah Maksudnya adalah Ketika nanti kalian ikut Misalnya kalian punya bakalan punya title tuh Sampai kalian nanti tua Yes Itu kalian bakal dikenal sebagai Abang Nones umur hidup Dan Buat temen-temen mahasiswa nih mungkin yang lagi gambling Ikut gak ya Ikut gak ya Saran gue sih ikut aja Karena Kayak gue tau bakalan capek Gue tau bakalan lelah Tapi Ketika nanti kalian lulus Kalian tuh gak cuma mahasiswa aja Sekarang kan Berapa juta sih dalam satu semester orang ngelulus gitu Yes Dia persaingan tuh sangat begitu ketat gitu Yes betul Tapi ketika kalian mungkin mahasiswa Di bidangnya mungkin Mungkin akuntansi gitu Tapi kalian juga Up Non gitu kan Kan itu sebenernya dua hal yang Berbeda Tapi Ketika kalian bisa nauin ini tuh Kalian bakal jadi package yang lebih lengkap gitu Mungkin yang lebih pinter dari Lu banyak kan Di FA ini Tapi lu punya MBL Up Non tuh jadi value added sih Setuju banget sih gue Oke Mungkin terkait kuliah-kuliah kita udah dulu Mungkin kita games yang tadi gue udah sebutin kali ya bang ya Iya 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 Boleh 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 Tapi lu harus job cepet Cepet Jangan mikir-mikir lagi Oke Mulai ini ya Lu waktu pas semester-semester kuliah lu Lu orang-orang yang kura-kura atau kupu-kupu? Kupu-kupu sorry to say Tapi kayak Kenapa? Awal-awal Iya gue tuh emang Pernah ikut Organisasi juga Gue ikut BM Dulu masih staff juga Di Departemen Lingkungan Hidup Tapi Pada akhirnya Gue capek Dan Lu AFK Dan Corona Ya jadi Jadi gue akhirnya kupu-kupu Dan kayak gue menemukan Apa namanya Kesenangan disitu Gue bisa ngulik hal-hal lain Hobi-hobi yang lain Jadi gue kupu-kupu Walaupun gak kebenaran juga ya Tapi itu sesuai dengan karakter kalian masing-masing Karena kuliah di efek Seperti yang kita tahu Lelah ya guys Lelah Jadi ditambah dengan panik-panik itu mungkin Extra pressure ya Curhat Curhat Terlalu personal Cukup-cukup Oke Sekarang mungkin yang related sama Apnon Boleh Lu kalau penugasan Lebih suka pakai baju kebesaran Full set Atau smart schedule Baju kebesaran Sampai ini langka sih Kalau gue Personalnya lebih suka pakai smart schedule Kenapa? Kenapa kebesaran? Kenapa gue suka pakai baju kebesaran ya Walaupun itu ribet Segala macam Gerah gitu kan Cuman Kan boleh gue tahu ya Ya baiklah Kenapa gue milih Baju kebesaran Mungkin pride juga kali ya Buat seorang abang pakai baju kebesaran Orang-orang bule Orang-orang negeri juga pakai itu Tapi kalau baju kebesaran Itu punya identitas tersendiri Kayak abang banget gitu ya Bagah banget Kalau gue kan pasti sesimpel Ya Gak ribet Ya Gue lebih milih Sengah kayak gue Karena rambut gue bisa digerai sih Ya oke oke Nah terus kalau misalnya Oke Lebih suka karantina bila itu DKI Cepet 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 DKI Demi apa Kenapa tuh Kalau udah tahu Karena mungkin Tidak ada senioritas disana Oh iya baiklah Itu boleh Gue jujur kurang suka sih sama senioritasnya Tapi Gue tahu itu maksudnya baik ya Maksudnya untuk kita Mendisiplinkan kita Jadi kayak Kalau di DKI juga kan kita Jadi itu setiap hari kalau Pembekanan DKI itu kita naik bis Kita pindah-pindah hotel Iya betul Kita pakan sebuah sebuah Enak banget Kita dibikin nyaman Sumpah Tapi bukannya di wilayah lo mendapatkan Pujaan hati lo Nah itu hal yang lain Kita bahas di Cepet Oh iya baiklah Karantinanya doang ya Karantinanya doang kan Dan kalau karantina Wilayah itu kan kita bisa sampai jam 12 malas Iya betul sih Lebih lelah sih Kalau misalkan Karantina DKI Itu kan kita cuman sampai Ya kesarnya Dari pagi sampai sore Lamping sampai maghrib lah gitu Kalau ada latihan anda Kayak sampai malam jam 8 Jadi lo mau rekomen nanti Yang ngudaftar APNUN itu Untuk ambisius ke DKI atau enggak nih? Oh harus Harus ya Harus jangan setengah setengah Menurut gue Karena ya lo Sampai wilayah Oke Good Tapi Ketika lo masuk ke DKI Ilmu yang lo punya lebih premium gak sih? Iya sih Mungkin ya Mungkin kalau misalkan Lo ngikut Misalnya kalau lo Merhatiin ya Dulu gue pas di wilayah juga Kayaknya gak seoke itu juga Tapi kayak pas gue masuk ke DKI Substance gue lebih banyak Gue lebih banyak Ketemu orang-orang yang keren dari wilayah-wilayah lain Pematerinya juga Kementerian Blah-blah Wah gila sih Jadi kayak kaya banget sih Gue setuju sih Nah oke Kita udah gak kerasa ya Kita ngobrol banyak juga ya bang Dari Perkelihan-perkelihan Langsung ke Budaya Betawi Tiba-tiba APNUN Dan jadi promosiin APNUN Timur ya Kebetulan Jangan lupa daftar guys Jangan lupa APNUN Timur Oke Bang Zidan Thank you banget Udah luangin waktu Untuk hadir di Bincang Kultur hari ini Semoga obrolan kita hari ini Bisa bermanfaat Buat semua yang nonton Amin 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 Dan kita Serta kalian yang semua yang nonton Itu bisa Terus melestarikan Budaya Betawi Betul Nah sebelum itu Kita juga mengucapkan Terima kasih untuk Lazada Sudah mendukung kegiatan kita kali ini Terima kasih Lazada Oke thank you udah tune in Dan sampai jumpa di Bincang Kultur selanjutnya Bye